. Bertempat di depan kantor Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Kecamatan Manonjaya mengadakan operasi pasar minyak goreng, Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan operasi pasar minyak goreng disusul dengan adanya kelangkaan minyak di pasaran dan dengan harga yang mahal sehingga menyulitkan masyarakat golongan menengah ke bawah Banyaknya keluhan masyarakat terkait kelangkaan serta mahalnya harga minyak Pemerintah Kecamatan Manonjaya segera mengambil sikap dengan cara melaksanakan operasi pasar minyak goreng yang diharapkan bisa meringankan beban masyarakat serta para pedagang gorengan Adapun operasi pasar ini pelaksanaannya dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Menekan akan kebukuan dan kekurangan yang dianggapnya masyarakat langka pedagang tidak langka pada kegiatannya membuat kebaikan dan membuat masalah tak berada Nama Singkertib Nateriangnya gitu Ya kan terserang dinam-antirinam Analisa Global TV Kabupaten Tasikmalaya Heni dan Aryani mengabarkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih